Intro Selamat datang di GOKES, broadcast your story karena semua hal isinya harus dicakapkan, gualkan, ceritakan, komunikasikan, dan diskusikan Kembali lagi dengan saya Asti Lalasati Dan bagi sobat dokes yang menonton tayangan live kami di channel Facebook GoTV Anda dapat meninggalkan komentar dan pertanyaan yang bisa saja kami bacakan di segmen akhir nanti Nah kali ini kami akan mendiskusikan hal yang jauh lebih detail Dibanding episode sebelumnya yang membahas investasi masa depan di Tanjung Pinang Hal yang lebih teknis, lebih detail terkait apa kabar pelabuhan Tanjung Mocho Nah sudah hadir bersama saya salah satu pembicaraannya anggota FTZ Sorry, anggota BP wilayah Tanjung Pinang yang mengurusi FTZ, tempat Iksad Selamat datang bapak Selamat datang bapak Nah sebelum kita masuk ke diskusi pak, saya punya sedikit pembukaan lah Karena hasil saya baca-baca jurnal juga Ini jurnal yang ditayangkan di International Conference on Water Research, Coastal and Ocean Engineering Jadi di konferensi internasional terkait sumber daya air, lalu kepesisiran dan teknik terairan Judul jurnal ini adalah Review on the role of ports in the development of a nation Jadi bicara tentang kajian pentingnya peranan pelabuhan dalam pembangunan ekonomi suatu negara Dan dalam makalah ini dituliskan bahwa Ports are a key component of the logistic change Bahwa pelabuhan punya komponen kunci terhadap distribusi logistik, rantai logistik Yang kemudian, their operation has a direct effect on relevant economic variables such as Expert competitiveness and final import prices Jadi langsung berdampak kepada daya saing ekspor dan harga final import Yang tentu saja affecting economic development in a nation Yang langsung berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi suatu negara Kita ambil case, Singapore, Hong Kong, China, kan semua metode dari pelabuhan sehingga tumbuhlah ekspor-impor itu ya pak ya Nah yang jadi pertanyaan pak Seberapa besar urgensi membangun pelabuhan bagi wilayah FTC Tanjung Bilang? Ya, terima kasih, pasti ya Tadi saya bergerakkan, nama saya Isan, saya tambahan sedikit Saya dari BP Bintan, wilayah Kota Tanjung Bilang BP Bintan, wilayah Tanjung Bilang Kota Tanjung Bilang Jadi BP, ini mungkin kemarin sore ini sudah dijelaskan sama Bode Erba ya Iya, bisa 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 Itu ada dua ini, Kota Tanjung Bilang dan Kota Tanjung Bilang Nah kita yang di Kota Tanjung Bilang ya Nah untuk Pulau Bintan itu BP atau wilayah FTZ ini memang merupakan wilayah yang tidak menyeluruh Punya yang telah ya Tidak seperti contohnya Sidi Batam Pulau Batam ya Pulau Batam, suatu pulau itu sudah memang merupakan FTC Tanjung Bilang Nah di Tanjung Bilang kita kebagian jatah Yaitu di 1.300 hektar di Dompang Dan 1.333 hektar di Senggara Nah itu cuma berada di mungkin satu, nggak sampai satu kecamatan tadi kali ya Tandanya ini ya, ruasannya Nah di situ berarti otomatis semua peraturan tentang FTZ ada di wilayah tersebut Di wilayah yang tersebut Nah FTZ ini sebetulnya semangat yang diinginkan oleh pemerintah pusat Kita ini FTZ ini adalah KSN ya Kawasan Strategis Nasional Nah kita sebetulnya bicaranya bukan bicara daerah lagi Bicaranya bicara nasional Artinya Tanjung Bilang ini khususnya Tanjung Bilang Kepri secara umum Karena kita punya 4 FTZ Boleh saya bilang 4 FTZ 4 BP di Kepri ya Ada BP Belantang, BP Bintan, BP Karyon, Bintanyupina Satu lagi ada di luar Kepri yaitu di Sabang Nah itu yang dikasih keseimbangan FTZ Nah kenapa FTZ ini dibentuk? Kenapa FTZ ini ada? Untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang bisa dibangkitkan dari wilayah FTZ itu Yaitu dengan cara Meningkatkan atau memperbanyak investasi Di dalam kawasan tersebut Nah kenapa orang mau investasi di kawasan FTZ? Itu ada sesuatu yang membedakan FTZ dengan BPZ Nah itu pemerintah memberikan insentif Insentif itu salah satunya lah bebas pajak Kemudian insentif dari pemerintahan Insentif untuk barang-barang konsumsi Nah otomatis tadi Kalau kita bicara wilayah FTZ dan BPZ Berarti ada 2 wilayah yang berbeda kan? Nah untuk memacu ekspor FTZ itu tadi bahwa Di wilayah itu kita investor berikan kebebasan untuk berinvestasi Dengan tadi bebas pajak tadi PPN terutama ya Bebas pajak tadi Apapun barang yang dimasukkan ke wilayah FTZ Untuk bahan baku misalnya contoh mau bikin komputer Bahan baku yang terkait komputer kita masukkan ke dalam wilayah FTZ Yang dibangun dalam satu pabrik Kemudian komputernya di ekspor lagi Nah jadi apa intinya? Bahwa wilayah FTZ ini dibentuk supaya untuk meningkatkan ekspor Aktivitas ekspor-inspor Nah ekspor nyambungnya kita di hub itu Kalau ekspor, kalau kita nggak punya pelabuhan Kita mau ekspor via mana, lewat mana Nah itulah pentingnya pelabuhan yang harus ada di kawasan FTZ atau Duita Stone ini Nah sementara ini karena kita memang masih 1 BP dengan Kalau dari PP 41 tahun 2017 nya Kita ini masih 1 BP di BP Pulau Bintan sebetulnya BP Pintan ya Nah sementara ini untuk operasional pelabuhan untuk Senggarang dan Dompak ini Kita masih ikut ke pelabuhan yang ditunjuk sebagai pelabuhan bebas Yaitu salah satunya Senggarang Sekol itu ya Kijang Nah tadi DAST juga udah menjelaskan bahwa ada komponen cost Jadi apapun yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu barang termasuk cost transportasi itu pasti akan berpengaruh terhadap barang itu yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap polititas ekspornya Nah kalau kita sekarang pakai pelabuhan Kijang yang mungkin sekitar 20 kg-an ya Intinya harus ada pelabuhan di kawasan FTZ kami ini yaitu di dompak Nah memang dompak sendiri ini di Apa lah diperuntukkan nanti untuk Industri Manufaktur dari Masterplan yang kita buat Kalau Senggarang itu untuk CBD Nah kalau bicara soal Tanjung Mocho pak Sekarang kan Tanjung Mocho sudah siap nih Tahun lalu ya pak kalau tidak salah Apa tahun ini? Tahun lalu Bisa ceritakan sejarah sampai akhirnya Tanjung Mocho pelabuhannya siap pak Tanjung Mocho ini pelabuhan yang cukup lama pemain lama sebetulnya Ini kayaknya kalau seingat saya lah saya belum ada di present waktu itu Itu kurang lebih nggak mungkin makan waktu 10 tahun 10 tahun kenapa ini baru jadi sekarang Ini baru jadi ya baru jadi yang dibilang pelabuhan gitu ya Kita belum bicara kelayakan pelabuhannya Atau kecukupannya lah kecukupan fasilitasnya Nah kenapa baru jadi 10 tahun ya mungkin Karena walaupun kita ini sudah ditunjuk sebagai KSN dari tahun 2007 Pemerintah mungkin masih punya keterbatasan untuk membangun infrastruktur Karena memang infrastruktur yang untuk dermaga ini ya itu baru dibangun kurang lebih lah 10 tahun yang lalu lah Mungkin tertahap Nah Alhamdulillah setelah hampir kurang lebih 10 tahun jadi sekarang 2017 Nah ini dengan masa tunggu yang selama ini kan sayang nih kalau udah jadi nih Walaupun givennya masih seperti ini Layak apa tidak layak ya kita sesuaikan dulu tuh Kenapa nggak kita pakai Nah ini ini yang harus dibahas lagi nanti Oke bicara soal ini dulu pak Master plan awalnya Tanjung Mocho sendiri dalam bayangan Pak Iksan ini atau dalam pihak BP melihatnya Akan seperti apa sih Tanjung Mocho apakah berkacau Oh nanti akan kayak batu ampar atau seperti di Skabaya atau semangat dalam bayangannya Kita dari 4 BP ini kan saudara tua kita adalah BP Batam Ya memang Batam lah yang paling maju Karena memang dari sisi kelembagaan pun BP Batam ini sudah menjadi badan BLU dia Berbeda dengan 3 BP ini dari sisi kelembagaan ya Nah tentu mereka sudah establish dan memang sudah sangat-sangat lebih maju daripada BP yang lain Nah kita pasti akan mengarah mempunyai cita-cita bahwa yang kita punya ini nanti akan seperti batam Seperti batu ampar Seperti batu ampar Seperti batu ampar Ini terbesar batu ampar Nah sebelum sobat gokes kebingungan Seperti apa sih gambaran pelabuhan Tanjung Mocho Mungkin belum banyak yang main ke dompang Saya punya tayangan highlightnya pak kita bisa lihat saksikan bersama-sama untuk segmen ini Tanjung Mocho sebuah harapan baru untuk iklim investasi di kota Tanjung Pinang Hadirnya pelabuhan untuk kebutuhan penyaluran barang-barang milik pengusaha atau investor ini ternyata telah mengantongi izin sejak awal tahun 2020 ini Namun tentu untuk sebuah operasional yang baik sebuah sarana tentu harus dibekali dengan fasilitas yang juga mumpuni Untuk memberikan kenyamanan keamanan dan menciptakan sebuah kepraktisan dalam operasionalnya Sudahkah pelabuhan Tanjung Mocho mampu menjadi andalan untuk menarik minat investor Dan apakah Tanjung Mocho akan berbenah menjadi lebih memiliki fasilitas yang memadai di kemudian hari Temukan diskusi menarik bersama GoCast Broadcast Your Story Nah jadi tadi kondisi terkini yang kami dapat Pak gambarannya Kalau misalnya memang Tanjung Mocho mau beroperasi Prioritasnya pembangunan infrastruktur apa Pak yang dibutuhkan? Tadi udah disinggung kira-kira cita-cita kita ke arah mana Iya betul Nah memang cita-cita kita tentu kalau cita-cita harus tinggi kan? Betul Jadi kalau sampai jumat separoh ya lumayan tinggi gitu ya Nah untuk jadi pelabuhan yang baik Bayangan kita ini bukan pelabuhan penumpang ya Yang utamanya adalah pelabuhan Bukar Muat gitu ya Nah tentu disitu nanti bayangkan ada kontainer-kontainer besar Kapal-kapal besar yang masuk yang membawa bahan baku Baik keluar ataupun ke dalam pelabuhan tersebut Nah otomatis kan nanti perlu alat-alat disitu Keren segala macam Kemudian nanti setelah diangkut dari kapal Tentu dia perlu punya gudang Punya gudang untuk menyimpan kan Untuk menyimpan barang-barang yang diangkut tadi Yang mau dikirim ataupun yang sudah tiba gitu ya Nah terus juga kapal itu kan nanti perlu air Ya perlu juga sumber listrik segala macam Nah jadi semua itu yang memang masih harus dipersiapkan gitu ya Nah tahun ini memang BP Tanyu Bilang Sudah berupaya untuk merencanakan Namanya itu pekerjaan Kalau nggak salah DED Perencanaan Sisi Darat Pelabuhan Tanyu Mojo Jadi apa aja yang kita perlukan nanti Untuk supaya pelabuhan tersebut layak untuk dipakai Dan sehingga menarik Minar Investor untuk berinvestasi di tempat kita Karena dilihat-dilihat fasilitasnya sudah memadai ini Oke kita bisa investasi di sini Kurang lebih siapa saja institusi atau instansi yang mau diajak kerja sama Pak Membangun tadi banyak sekali kan infrastruktur yang mau dibangun Pemkoka atau BP saja Ya kalau KSN ini kelebihannya siapa saja bisa keroyokan Membangun di situ Artinya secara umum contoh untuk kawasan dompa itu kan kita Yang namanya infrastruktur ya sampai berlaku Perlu jalan, perlu listrik, perlu air Nah itu kan nggak mungkin Kalau memang seandainya cuma kita BP Tanyu Bindang yang menyediakan Karena memang dari kebatasan anggaran Nah KSN ini kan berarti ada anggaran yang bisa masuk itu Anggaran dari provinsi, anggaran dari pusat sendiri Kemudian anggaran dari kota Namibina Nah semuanya, saya pikir semuanya harus terlibat di situ Untuk masalah penggunaan atau pelabuhan yang monco Nah untuk Tanyu Monco ini sendiri Sekarang itu adalah Yang bangun itu adalah kementerian berhubungan melalui KSOP Nah tentu asetnya sekarang masih di KSOP Nah kalau kita bicara aset kan itu sangat panjang dan harus jelas Nah bukan aset Tanyu Bindang, bukan aset BP Tanyu Bindang RTZ RTZ, gila ya RTZ dong Pak tadi Terus di kawasan pelabuhan tersebut Yang nantinya buat budang dan segala macam itu 10 hektare itu Tanahnya punya Pemco Jadi dari situ sebetulnya sudah kelihatan Sudah kelihatan, kebaca ya Pak Ebo Sampai yang harusnya sama-sama Kemarin di episode sebelumnya Kita mengundang juga perwakilan Pemco Ada staff ahli yang datang dan dia mengatakan bahwa Siap bekerja sama dengan BP Tanjung Pinang Kalau memang ada target dekat Tadi kan baru buat perencanaan nih Pak Infrastrukturnya Langkah apa yang paling pertama perlu dilakukan BP Tanjung Pinang dalam tahun ini atau tahun depan? Apa yang perlu dibangun atau apa yang perlu diadakan? Paling dekat saja Sekarang ini, itu tadi saya bilang Tahun ini Tanyu Bindang Anggaran tahun ini sudah membuat perencanaan untuk Rencanaan kan? Kencanaan dulu Rencanaan untuk sisi darat pelabuhan terbancur Nah jika nanti tahun depan anggarannya memadai Itu sudah bisa mulai dibangun Misalnya tadi rencanakan ada gudang disitu Ruasnya 1 hektare Nah, butuh duit tahun depan Nah itu pun mungkin ada tahun depan Cuma memang Di situ Di tempat yang akan dibangun itu Sekarang itu merupakan asetnya Itu aset Pemco Tanjung Pinang Nah ini memang harus dihidupkan lagi Dipicarakan lagi dengan Pemco Tanjung Pinang Mungkin bisa diserahkan ke kami Atau memang Pemco Tanjung Pinang yang akan terjadi di sana Kemudian juga Pelajaran saya yang saya Pengalaman saya selama ini Juga Mulailah dibahas masalah Pengelolaannya seperti apa Jadi simultan saja Untuk strukturnya dibangun Kemudian untuk pengelolaannya juga harus Sambil jalan dipikirkan Sudah pernah ada Pak Forum-forum terkait hal ini sebelumnya Yang dilaksanakan Pemco Tanjung Pinang Sudah 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 Terkesuaikan desain Dan bayangan B Atau sebenarnya Belum Sepenuhnya Pembangunan ini belum selesai Kalau Cinta-cinta Tapi bukan Berarti tidak Tidak Cuma mungkin dari yang 10 Ini baru 2 nya Tertahan Itu okey lah Ini manfaatkan dulu Coba kembangkan dulu Nanti tentu Pemerintah pusat Lihat kan Oh ini dikasih segini Dia bisa Kembali wilayah ini Kita tambah lagi Bucaran Pak Awal mula pelabuhan ini dibuat, apakah memang inisiatif dari Kemenhub membantu ya? Atau memang request dari BP? Saya ingat saya kalau 10 tahun yang lalu mungkin ini saya nggak begitu menguasai story-nya Tapi mungkin pada saat itu mulai dibangun malah mungkin sebelum wilayah BP-nya... Ada, sebelum wilayah FTZ ini dideliniasi kat ya sebelum ada zonasi Karena ini 2007, saya yakin ini mungkin sebelum 2007 udah mulai dibangun Tapi nanti dikoresi lagi lah sama bapak Karena nanti kita juga ada pembicaraan dari KSOP sehingga kita bisa klarifikasi dan validasi juga Sebenarnya ini requestnya BP atau memang ada inisiatif dari Kemenhub melihat banyak potensi ya? Tapi kalau sekarang untuk penyelesaiannya memang kita minta dan sama-sama doang Sudah pernah digunakan, kan sudah uji coba juga ada kapal yang masuk pak Tapi pernah nggak sih investornya sendiri yang bilang ke BP untuk segera dong operasi buka buat kami? Ada beberapa yang ini, mereka memang sudah ada juga yang mempunyai lahan di situ Yang juga sudah ada beberapa yang mulai memberikan pabrik juga yang memang mau itu segera di... Artinya mereka minta ini belum pernah masuk dan tetap di sekolah atau sudah pernah masuk? Belum ya pak ya? Kendala paling besar? Ya itu tadi karena fasilitasnya belum memadai Dan memang... Fasilitasnya belum memadai lah yang jelas fasilitas yang begini Yang lain-lain masalah izin mungkin sebenarnya sudah ada kalau masalah lain Dan ini kan kemarin rencananya yang... Yang Sri Payung ya? Pelabuhan Sri Payung Belum kan mau dipindahkan sebagian ke situ di uji coba Tapi belum, kan ada kendala ini Nanti mungkin lebih impil sama... Iya, dari pihak KSOP kita juga bisa menanyakan kendala teknis yang mungkin kita masih awam, belum tahu Dan tentu saja kalau perkara soal tadi berarti permintaan pasar dari pihak investor sudah minta Semoga dompak ini bisa benar-benar menjadi pelabuhan bongkar muat ekspor impor ya pak ya? Kalau nggak ada permintaan kita yang harus kreatifin Betul, betul, betul Makanya saya pengen tanya dulu Masalahnya ini adalah request dari BP, request investor atau inisiatif Kemenhof Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini bersama pembicara selanjutnya Tetap di GoCast, broadcast your story